Intro Ponton atau rumah apung yang dibuat dari sisa kayu perahu bekas kali ini ia ditarik ke darat oleh kakek. Kakek sementara membuat pengawet ikan alami yang terbuat dari beberapa bila bambu yang dirajut dengan milon yang kemudian diberi pelampung pada masing-masing celah keramba kecil sederhana. Pelampung gabus berfungsi sebagai penahan keramba penampung ikan agar tetap di permukaan. Hari ini mentari begitu terik, ponton kakek menjadi tempat teduh yang aman dari sengatnya. Melihat-lihat keadaan ponton yang kini mulai dimakan usia, di mana papan-papan kayu yang mulai rapuh ditambah lagi pada atap daun rumbia atau atap daun sagu yang mulai berlubang di sana-sini. Kata kakek, dia belum bisa ganti sebab belum ada waktu katanya. Sekilas beginilah wajah ponton kakek dilihat dari sisi samping. Cukup nyaman jika dipakai untuk istirahat sejenak siang ini. Kerambahnya hampir selesai. Ini berfungsi sebagai penyimpan ikan agar tetap hidup setelah ditangkap nanti. Alat ini menjadi alternatif nelayan ketika turun melaut tanpa adanya es batu sebagai pengawet ikan. Cara kerjanya cukup sederhana setelah dilarung di laut dan mengapung, ikan yang berhasil dikait akan dimasukkan ke dalam keadaan hidup. Hingga besok harinya akan dibawa ke pesisir untuk dijual. Kerambah kecil ini memiliki diameter sekitar 1 meter dan panjangnya sekitar 1,30 cm berbentuk oval dan cembung di kedua bila sisinya. Cukup muat untuk menampung ikan yang berhasil di kail. Siang ini kondisi air laut sementara pasang surut. Kita mencoba mereview sisi lain perahu nelayan Bajo, Desa Tomoli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!